hai oke lanjut lagi disini ada bandwidth sekitar 60 mbps 60 bps dedicated ya 60 mbps dedicated bisa berapa klien ya di sini kita akan review nah untuk disini kita menggunakan ppppoe ppppoe ya ppppoe eh disini untuk angkutannya mendapatkan 21 klien angkutan Hai angkutannya dapat 21 klien untuk ppp itu bandwidthnya 60 mbps dedicated terus ada juga hotspot ya hotspot hotspot disini ini mengangkut 74 klien hotspot ya jadi 60 mbps bisa digunakan 74 klien hotspot dan 21 klien ppppoe tuh 60 mbps ya Nah untuk simple Q seperti apa simple Q seperti ini kurang lebihnya ada 101 benerkah 74 tambah 21 96 ya sama onernya juga ya kasih membagiannya untuk hotspot sendiri itu adalah satu setengah sampai 4 MB ya 4 mbps nah ini seperti ini membagiannya ada 1,8 yang ppppoe ada 4,2 mbps ya ini gunanya buat apa 4,2 jika di speedtest dia akan bisa 4 mbps jika kalian kasih 4 mbps aja maka kalau di speedtest dapatnya 4 kebawah tapi kalau 4,2 dia kemudian bisa dapat 4 mbps jadi seperti itu ya ini Hai ini saya statik ini ada HP HPnya berapa ini yaitu 234566 nah jadi 60 mbps dedicated bisa mengangkut 74 use 75 user hotspot dan 21 klien ppppoe nah ini semoga bermanfaat buat kalian semua yang mencari eh berapa sih yang dibutuhkan untuk membuka RT RW net 73 klien hotspot nah seperti itu ya ini bandwidthnya 60 mungkin kalau hotspot saja ya 30 sudah oke dah oke dan mantap seperti itu oke jadi itu dulu dari saya kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya pertama PD